Selamat malam pencinta DGS Ovisial Pada malam hari ini saya kembali live Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya Dan saya sangat senang karena banyak orang yang memberikan pertanyaan Bahkan juga mungkin tuduhan Tetapi saya menganggap hal itu sebagai pendorong saya Untuk terus menggali dan mendalami apa yang saya imani Nah pada malam hari ini topik kita adalah tentang perayaan Natal Dan maksud tulisan yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 26 Maksud tulisan dalam bulan ke-6 Di sini saya bahas tentang pertanyaan nomor 8 Karena pertanyaan nomor 7 saya sudah jawab dalam berbagai kesempatan lain Nah di layar Bapak Ibu Di sana ada tuduhan dari seseorang yang menyampaikan bahwa Natal atau kelahiran Yesus 25 Desember itu tidak benar Disampaikan dalam tulisan itu Dan dalam tulisan itu juga dia mengajak saya Karena menurut dia saya tahu sejarahnya Saya kurang tahu sejarah apa yang dimaksud Tetapi di dalam tulisan itu dia menuliskan bahwa Saya dianggap mengetahui sejarah dari tanggal 25 itu Dan tentu saja saya tidak tahu maksudnya apa Yang saya tahu bahwa Perayaan Natal ini mempunyai dasar dari kitab suci Dan bukan hanya Sebuah ajaran yang begitu saja Diyakini oleh gereja Dan pada kesempatan ini Saya tentunya akan menyampaikan Dasar-dasar itu Baik dari kitab suci Sejarah maupun Dari Apa yang saya tuliskan di judulnya Tentang Maksud dari Dalam bulan ke-6 yang ditulis Dalam kitab suci Karena ada yang berpandangan Bahwa yang dimaksud Bulan ke-6 disitu adalah Bulan ke-6 Yahudi ya Jadi akhirnya mereka mengatakan Kalau demikian Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Kalau dia dalam Cerita Injil itu ditafsirkan sebagai Tanggal 6 bulan Yahudi ya Atau kalender Yahudi Tetapi Kita akan melihat apakah benar tafsiran itu Kemungkinan Ada yang salah dalam hal ini Dalam menafsirkan Apa yang disebutkan oleh Lukas 1 ayat 26 ya Karena ada yang memahaminya Bahwa itu Bulan ke-6 Kalendernya Yahudi ya Nah Kemudian Ada juga yang menuduh bahwa Perayaan Natal itu Berasal dari Perayaan Pagan Sudah membuat Video sebelumnya Tentang itu Dan sudah saya bahas Pada hari ini Saya Saya konsentrasi Konsentrasi Membahas Apa yang dimaksud Oleh Lukas 1 ayat 26 Benarkah itu Bulan Yahudi Atau bukan Ya Jadi Yang perlu kita lihat Apakah itu Sepadan dengan Bulan ke-6 Yahudi Atau yang dimaksud itu Lain ya Atau yang dimaksud itu Lain Bukan Bulan ke-6 Yahudi Yang disampaikan Yang saya tampilkan Di slide Kemudian Sekarang saya akan Tampilkan tentang Makna Natal Menurut Iman Kristiani Ya Saya akan Tampilkan Dan saya Stop dulu Bagian ini Saya akan Tampilkan Dari tulisan Yang pernah Saya muat Di Jalapres.com Ya Ini adalah Tulisan Yang Saya Pernah muat Judulnya adalah Natal yang Natal tak bermakna Tanpa pasca Ya Itu Judulnya Kemudian Saya akan Membahas Terlebih dahulu Dari sisi Historis Kemudian Dari Sisi Kitab suci Tentu disini Saya tidak Akan Menyinggung Tuduhan-tuduhan Lain Saya akan Fokus Oke Apa yang Saya tuliskan Dalam Tulisan ini Saya katakan Demikian Mudah-mudahan Bapak Ibu juga Yang menyaksikan Bisa membaca Kalau tidak bisa Berarti mendengarkan Suara saya saja Karena Saya tidak Menampakkan diri Karena Saya takut Banyak orang Orang nanti Jatuh cinta Oke Karena ada yang Bertanya Kenapa DGS official Tidak menampilkan Mukanya Karena saya Takut Banyak orang Jatuh cinta Itu jawabannya Kalau ada yang Bertanya Lagi Silahkan Dijawab Demikian Oke Di Hadapan Bapak Ibu Ada penjelasan Tentang Bagaimana Pandangan Gereja Perdana Tentang Perayaan Natal Dikatakan Demikiannya Gereja Perdana Merayakan Kebangkitan Yesus Sebagai Momen Utama Bagi Umat Untuk Mengungkapkan Iman Pada Pada Masa Itu Perayaan Kelahiran Yesus Belum Menjadi Perhatian Utama Gereja Tetapi Kemudian Menjadi Perhatian Gereja Pada Abad Ketiga Masehi Pada Abad Ketiga Masehi Perayaan Natal Itu Sudah Menjadi Perhatian Umat Gereja Perdana Menjadi Perhatian Disini Maksudnya Mulai Dirayakan Atau Mulai Dibahas Tentang Perayaan Natal Ini Nah Dalam Catatan Santo Clemens Dari Alexandria Yang Hidup Tahun 150 Sampai 210 Masehi Dikatakan Bahwa Ada Upaya Gereja Untuk Menentukan Kapan Tanggal Kelahiran Yesus Ada Upaya Untuk Menentukan Tentu Saja Mereka Menentukannya Melalui Atau Menafsirkan Kitab Suci Kemudian Gereja Mulai Melihat Bahwa Kelahiran Yesus Merupakan Bagian Dari Peristiwa Pasca Sebab Tidak Ada Kebangkitan Tanpa Peristiwa Kelahiran Tentu Saja Kalau Yesus Tidak Lahir Tidak Ada Peristiwa Pasca Hal Itu Terlihat Dari Liturgi Natal Yang Mengutip Prolog Injil Yohanes Bab 1 Ayat 1 Sampai 18 Melalui Perikob Tersebut Peristiwa Inkarnasi Menjadi Nyata Peristiwa Inkarnasi Itu Telah Dinebuatkan Oleh Nabi Yesaya Dalam Yesaya 52 Ayat 7 Sampai 10 Dan Diteguhkan Oleh surat Kepada Orang Ibrani Bab 1 Ayat 1 Sampai 6 Nah Iman Gereja Dilanjutkan Hingga Sekarang Yang Menghubungkan Antara Misteri Pasca Dan Misteri Inkarnasi Lagi pula Dalam Perayaan Misa Malam Natal Atau Fijili Bacaan-bacaan Menceritakan Bagaimana Yesus Menyerahkan Diri Demi Keselamatan Umat Manusia Dalam Timotius 2 Ayat 14 Nah Menurut Injilukas Menurut Injilukas Malaikat Gabriel Menyampaikan Kabar Gembira Kepada Maria Ketika Elisabeth Telah Mengandung 6 Bulan Nah Ini yang saya Maksud Tadi Bapak Ibu Ada yang Menafsirkan Bahwa Dalam Bulan Keenam Ini Yang dimaksud Dalam Bulan Keenam Ini adalah Bulan Keenam Yahudi Ada yang Mengatakan Demikian Tapi Sebenarnya Penafsiran Itu Kurang Tepat Kalau Seandainya Yang disebut Adalah Bulannya Yahudi Tentu Terjemahannya Bukan Dalam Dalam Bulan Keenam Harusnya Yang dipakai Adalah Pada Bulan Keenam Ini Secara Sederhana Dalam Bahasa Indonesia Tetapi Kalau Bapak Ibu Membuka Bahasa Asli Atau Kitab Suci Asli Bahasa Yunani Tidak 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 Judul Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yesus Ini Satu Kesatuan Dengan Injil Lukas Bab Satu Bab Satunya Itu Sampai Saya Buka Dulu Sampai 38 Tanpa Ada Judul Jadi Kalau Di kitab Suci Yang Kita Punya Ketika Masuk Di Ayat 26 Itu Ada Tulisan Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yesus Padahal Dalam Aslinya Ayat Ini Sambungan Dari Ayat 25 25 Ini Menceritakan Tentang Bagaimana Elizabeth Mengandung Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yohanes Pembaptis Mulai Menjutkan Dengan Ayat 26 Masih Bercerita Tentang Kandungan Elizabeth Jadi Pada Ayat 26 Yang Diceritakan Bukan Bulan Ke 6 Yahudi Tetapi Yang Diceritakan Adalah Bahwa Elizabeth Sudah Mengandung 6 Bulan Saya Katakan Tadi Ini Sering Disalah Pahami Sehingga Muncul Pandangan Yang Mengatakan Yesus Itu Tidak Lahir Di Bulan Desember Tetapi Lahirnya Sekitar Bulan April Mei Atau Juni Tapi 6 Bulan Elizabeth Sedang Mengandung Sudah 6 Bulan Kandungan Elizabeth Karena Ayat Bab Satu Ini Bersambung Dari Ayat 5 Diceritakan Tentang Yohanes Pembaptis Sampai Ayat 26 Masih Masih Satu Kesatuan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Ayat Ini Dalam Perikob Ini Jadi Mengapa Disebut Dalam Bulan Ke 6 Allah Menyuruh Malaikat Gabriel Pergi Ke Sebuah Kota Di Galilea Bernama Nazaret Karena Yang Diceritakan Bukan Bulan Keenam Yahudi Bukan Bulan Kalendernya Yahudi Tapi Dalam Bulan Keenam Kehamilan Elizabeth Jadi Elizabeth Sudah Mengandung 6 Bulan Ketika Malaikat Gabriel Datang Kepada Bunda Maria Nah Bulan Yang Dimaksud Jadi 6 Bulan Elizabeth Sudah Mengandung Itu Ditafsirkan Oleh Yohanes Chrysostomus Yang Hidup Tahun 347 Sampai 407 Menafsirkan Bahwa Peristiwa Datangnya Malaikat Gabriel Kepada Bunda Maria Itu Terjadi Pada Bulan Purnama Pada Tanggal 14 Nisan 14 Nisan 14 Nisan Bukan Bulan Keenam Yahudi Tapi Datanglah Malaikat Gabriel Kepada Bunda Maria Dan Menurut Santo Yohanes Chrysostomus Ketika Malaikat Itu Datang Terjadi Pada 14 Nisan Nah 14 Nisan Ini Dikonvert Kedalam Kalender Gregorian Maka Ditemukan 25 Maret Ketika Malaikat Itu Datang Kepada Bunda Maria Dalam Kalender Gregorian Itu Terjadi Pada 25 Maret Itu Sebabnya Gereja Perdana Merayakan Yang namanya Hari Raya Kabar Sukacita Pada Tanggal 25 Maret Jadi 25 Maret Itu Dirayakan Sebagai Hari Kabar Sukacita Ketika Bunda Maria Menerima Kabar Dari Malaikat Tuhan Bahwa Ia Akan Mengandung Nah 25 Maret Ini Di Dalam Gereja Apostolik Ya Baik Gereja Katolik Roma Maupun Gereja Gereja Lain Merayakan Bahwa Tanggal 25 Maret Itu Sebagai Hari Raya Kabar Sukacita Ketika Malaikat Tuhan Datang Kepada Bunda Maria Maka Gampang Saja Untuk Menghitungnya Jika 14 Nisan Itu Sepadan Dengan 25 Maret Dalam Kalender Gregorian Maka Hitung Saja Sampai Bulan Desember Berapa Bulan Ya Ada Sekitar 9 Bulan Jadi Ketika Di Bulan Desember Yesus Lahir Maka Tafsiran Yang disampaikan oleh Yohanes Krisus Tomus Dan juga Tafsiran terhadap Lukas 1 Ayat 26 Itu Tepat Tepat bahwa Yesus lahir Memang bulan Desember Tanggal 25 Dari Dari tanggal 25 Maret Sampai 25 Desember 9 Bulan Nah Inilah Yang Saya Jelaskan Pada Kesempatan Ini Jadi Sudah Clear Bahwa Lukas 1 Ayat 26 Itu Bulan Bukan Bulan Yang Dimaksud Itu Bukan Bulan Yahudi Bukan Bulan Ke Enam Yahudi Bukan Tapi Yang Dimaksud Adalah Elisabeth Telah Mengandung Enam Bulan Ketika Malaikat Gabriel Dan Kepada Bunda Maria Dan Santo Yohanes Krisus Tomus Yang Hidup Tahun 300 Malaikat Tuhan Itu Tepatnya Pada 14 Nisan 14 Nisan Dalam Kalender Yahudi Kemudian Ketika Kita Konvert Kedalam Kalender Gregorian Maka Perayaan Itu Disebut Sebagai Hari Raya Kabar Sukacita Ketika Bunda Maria Menerima Kabar Dari Malaikat Tuhan Maka Dari 25 Maret Hingga 25 Desember Jika Dihitung Itu 9 Bulan Maka Penghitungannya Adalah Benar Bahwa Yesus Lahir Pada 25 Desember Ya Itulah Yang Saya Bahas Pada Kesempatan Ini Dan Saat Ini Saya Berikan Kesempatan Kepada Yang Bertanya Ataupun Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Terkait Dengan Ini Oke Saya Sambil Minum Kopi Supaya Semakin Semangat Oke Bapak Ibu Jadi Sekarang Kita Sudah Jelas Apa Yang Dirayakan Pada Tanggal 25 Tidak Seperti Yang Dituduhkan Oleh Banyak Orang Ya Tidak Seperti Yang Dituduhkan Banyak Orang Jadi Kalau Ada Yang Menuduh Apa Perhitungannya Salah Atau Banyak Hal Lainnya Ya Katakan Saja Padanya Bahwa Sebaiknya Mempelajari Lebih Jauh Ya Saya Sempat Menonton Ya Saya Tidak Sebut Nama Gerejanya Tapi Di Youtube Saya Tonton Ada Satu Pemimpin Umat Ya Dari Kristiani Tapi Saya Tidak Sebut Kristiani Apa Dia Mengatakan Bahwa Sat Lukas 1 Ayat 26 Itu Berbicara Tentang Bulan 6 Kalender Yahudi Ya Dia Mengatakan Seperti itu Tetapi Perkataan Semacam Itu Ya Kita sih Oke-oke Aja Tetapi Saya Bagi saya Perlu juga Diluruskan Begitu ya Supaya Supaya Jangan Sampai Banyak Orang Yang Salah Tafsir Juga Nah Jadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Yang dimaksud Itu Bukan Bulan Ke 6 Kalender Yahudi Tapi Sudah Memasuki 6 Bulan Elizabeth Mengandung Sudah Memasuki 6 Bulan Dan Kalau Kita Lihat Bab 1 Injil Lukas Itu Satu Satu Kesatuan Dari Ayat 5 Sampai 2 Sampai 3 8 Itu Satu Tidak Ada Yang Terpisah Disitu Itu Satu Kesatuan Cerita Satu Runtutan Peristiwa Kalau Diurut Sebagai Kronologi Itu Satu Kronologi Yang Utuh Jadi Tidak Bisa Dicomot Nah Itulah Mengapa Perayaan Natal Didayakan Tanggal 25 Karena Tanggal 25 Maret Dirayakan Oleh Gereja Katolik Sebagai Hari Raya Kabar Sukacita Ketika Malaika Datang Kepada Bunda Maria Dan Memberitahu Bahwa Dia Akan Mengandung Jadi Ketika Malaika Datang Memberitahu Lalu Bunda Maria Mengandung Nah Dihitung Dari Tanggal 25 Maret Sampai 25 Desember Itu Menurut Perhitungan Dari Santo Yohanes Christos Tomus Dan Saya Meyakini Bahwa Perhitungan Yang Disampaikan Oleh Santo Yohanes Christos Tomus Ini Benar Ya Karena Beliau Ini Pakar Pakarnya Nah Di Media Sosial Pun Kita Bisa Cari Di Google Kita Ketik Hari Raya Kabar Sukacita Nanti Akan Muncul 25 Maret Jadi Itu Sudah Sudah Dirayakan Cukup Cukup Lama Kalau Kita Datang Ke Apa Namanya Di Negara Negara Tertentu Bahkan Bahkan Ketika Hari Raya Kabar Sukacita Itu Kadang Mereka Malahan Hari Itu Diberikan Sebagai Hari Libur Hari Libur Nasional Itu Yang Terjadi Di Negara Negara Yang Memang Sangat Religius Dalam Konteks Ini Nah Saudara-saudari Yang terkasih Selama Ini Mungkin Banyak Orang Yang Kesulitan Untuk Menjawab Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Perayaan Natal Itu Bukan Di 25 Desember Mudah-mudahan Dengan Penjelasan Singkat Saya Ini Teman-teman Semua Dapat Mengerti Dan Memahami Tentang Dasar Dari Perayaan Natal Itu Dan Juga Kita Mengerti Apa Yang Dimaksud Lukas 1 Ayat 26 Bukan Lagi Itu Sebagai Bulan Yahudi Tetapi Itu Adalah Perbicara Tentang Enam Bulan Elizabeth Mengandung Yohanes Pembaptis Nah Kalau Nanti Bapak Ibu Kurang Yakin Boleh Dibaca Lukas 1 Ayat 5 Sampai 38 Itu Satu kesatuan Walaupun Disitu ada tulisan Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yesus Tetapi Itu Bersambung Dari Ayat 25 Sampai 26 Itu Dia Tulis 25 26 Bukan Terpisah Tidak Terpisah Oke Saya akan Menunjukkan Mungkin Bisa Bisa Saya Tunjukkan Beberapa Negara Yang Libur Pada Hari Raya Kabar Sukat Kita Beberapa Oke Bahkan Di Wikipedia Pun Dimuat Tentang Ini Hari Raya Kabar Sukacita Lalu Di Disini Ditulis Bahwa Nah ini Wikipedia Saja Menulis Coba Menulis Bahwa Itu Bukan Bulan Keenam Yahudi Tetapi Bulan Keenam Kelahiran Kandungan Elizabeth Saya Tunjukkan Wikipedia Mudah Mudah Tidak Kena Hak Cita Kalau Saya Pakai Wikipedia Mudah Mudahan Tidak Karena Ini Saya Untuk Membuktikan Saja Bahwa Yang Saya Sebutkan Itu Bukan Bohongan Ini Menurut Lukas 1 Ayat 26 Di Wikipedia Di Wikipedia Mudah Mudah Mudahan Kelihatan Disitu Ya Ya Dikatakan Begini Menurut Lukas 1 Ayat 26 Peristiwa Anunsiasi Terjadi Atau Peristiwa Kabar Gembira Terjadi Dalam Bulan Yang Keenam Kehamilan Elizabeth Yang Sedang Mengandung Bayi Yohanes Bumbaptis Ya Nah Ini Apa Yang Dimuat Wikipedia Berarti Yang Saya Bahas Tadi Tidak Tidak Melenceng Nah Di Wikipedia Pun Ditulis Apa Namanya Tentang Perayaan Perayaan Yang Saya Sampaikan Itu Hari Raya Kabar Sukacita Nah Kekristianan Timur Pun Merayakan Itu Bahkan Dalam Nyanyian Tradisionalnya Santo Athanasius Berkata Demikian Ketika Perayaan Hari Raya Kabar Sukacita Berkata Demikian Hari Ini Adalah Permulaan Keselamatan Kita Dan Pernyataan Misteris Misteri Kekal Putra Ala Menjadi Putra Sang Perawan Ketika Gabriel Memberitakan Kedatangan Rahmat Bersama Dengan Dia Marilah Kita Berseru Kepada Teotokos Bersukacitalah Oh Yang Penuh Rahmat Tuhan Besertamu Ya Oke Disini Tidak Dimuat Tentang Yang Saya Katakan Tadi Ada Beberapa Negara Yang Justru Mereka Menjadikan Hari Raya Kabar Sukacita Itu Sebagai Hari Libur Jadi Sudah Jelas Bahwa Apa Yang Disampaikan Dalam Lukas 1 Ayat 26 Bukanlah Bulan Ke 6 Yahudi Tapi 6 Apa Namanya Memasuki 6 Bulan Kandungan Elisabeth Itulah Kira-kira Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Live Streaming Kali Ini Dan Saat Ini Bagi Teman-teman Yang Menyaksikan Ini Saya Juga Berikan Kesempatan Kalau Ada Yang Bertanya Atau Ada Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Atau Mau Bergabung Juga Saya Sudah Membuat Link Pada Live Chat Ya Pada Live Chat Sudah Ada Link Oke Itulah Kira-kira Yang bisa Saya Jelaskan Pada Kesempatan Ini Dan Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Saya Akan Melanjutkan Untuk Ngopi Ngopi Lalu Nanti Kalau Saya Menemukan Lagi Hal-hal Yang Dituduhkan Atau Ditanyakan Mungkin Saya Akan Live Lagi Jadi Tuduhan Tuduhan Semacam Itu Justru Membuat Saya Tertarik Untuk Live Streaming Saya Harapkan Teman-teman Bisa Mendapatkan Jawaban Yang Baik Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Sampai Jumpa Pada Live Streaming Selanjutnya Bye